Al-Fatihah Kerugian Kehancuran Ketika seseorang kehilangan Keluarganya Dan hartanya Mungkin kalau kehilangan harta masih penting Tapi kehilangan keluarganya Nah ini menunjukkan Kerugian yang besar Orang yang terlubut Terlewat Tidak untuk jangkauan salah satu Kemudian yang ketiga Di antara keistimewaan Disediakan balasan yang besar Bagi orang-orang yang menjaga Perlaksanaannya Di waktu Berhasil mengerjakan Berday Berday ini Dua waktu dingin Dua waktu yang dingin Yaitu subuh dan asal Subuh itu Waktu awal dingin dibagi hari Dan asal Itu waktu Mulainya dingin Menuju malam Makanya Cuaca yang paling enak Ya dari 24 jam Yaitu Subuh dan asal Ya Habis asal itu orang Ya Banyak juga yang menematinya Namun dengan hal yang sia-sia Dikatangnya Nah ini Tapi orang yang menyebutkan Dengan ibadah Menjaga syarat Maka Dakhal adjannah Dia akan masuk surga Jadi disediakan balasan yang besar Kemudian juga ada hubungan Antara Menjaga syarat asal Secara berjamaah Dengan melihat Allah Nanti di akhir Ada hubungannya Disebutkan dalam hadith Jadi keterjahan Alhamdulillah Kami pernah Suatu hari Duduk Di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika itu Sudah mandat Bulan Purnama Dan Nabi Memandang Bulan itu Lalu berkata Kalian akan melihat Tuhan kalian Ya Sebagaimana kalian melihat Bulan Purnama ini Artinya Mudah Tidak harus Besar-besarkan Dapat dilihat Dari semua tempat Jadi Nabi memberikan Perumpamaan Cara melihatnya Bukan Memperumpamakan Allah Dengan Bulan Kalian tidak saling Berbesarkan Saat melihatnya Jika kalian Mampu Untuk Tidak Dikalahkan Dari Melaksanakan Salat Sebelum terbitnya Matahari Itu salat subuh Dan salat Sebelum Menggelamnya Matahari Itu salat Asar Makan Terjahkan Kemudian Beliau membaca Ayat Bertasbihlah Dalam Memuji Rammu Dan salat Salah satu Bentuk Tasbih Kapan Itu Sebelum Terbitnya Matahari Sebelum Terkenangnya Nah Jadi Dikaitkan Antara Melihat Wajah Allah Dengan Menjaga Dua salat Subuh Dan Asar Dan Nabi Mengatakan Adil Tuh Jika Kalian Mampu Untuk Tidak Dikalahkan Karena Memang Banyak Orang Yang Dikalahkan Dengan Kesibukannya Dengan Rasa Kantuk Sehingga Dia Tidak Mengerjakan Dua salat Ini Nah Itu Alasan Pendapat Yang Mengatakan Allah Bersumpah Dengan Waktu Asar Karena Waktu Tersebut Banyak Keistimewaannya Termasuk Waktu Mustajah Di hari Jumat Waktu Asar Termasuk Waktu Mustajah Di hari Arafah Waktu Asar Sampai Matahari Terbenam Gitu Ya Hada Firaq Mustaquim Amin 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 Terima kasih.